Bangunan tua bekas jaman kemerdekaan yang masih banyak ditemui di desa Cakru, Kecamatan Kencong, menyimpan banyak teka-teki. Menurut warga sekitar, bangunan yang mereka sebut perlu hindungan ini ternyata memiliki ruang bawah tanah sebagai tempat penyimpanan senjata pasukan Jepang dulunya. Berada di dusun igir-igir RT-02 RW-11, desa Cakru, Kecamatan Kencong. Sebuah bangunan yang mirip kunker ini banyak ditemui. Sedikitnya ada empat bangunan sejenis yang lokasinya pun tepat bersebelahan dengan rumah-rumah warga. Bangunan yang diduga peninggalan tentara Jepang ini diduga dibangun pada masa prakemerdekaan. Dilihat dari bentuk konstruksinya, bangunan tersebut mirip seperti gudang penyimpanan. Terdapat pintu masuk dan sebuah jendela seukuran jengkal tangan di setiap sisinya. Yang diduga sebagai moncong meriam melepas tembakan. Warga sekitar mengungkapkan meskipun ada sejak zaman Jepang, namun bangunan ini digarap oleh orang pribumi yang hidup di sekitar desa tersebut. Mereka menduga kuat banyak yang belum terungkap dari bangunan tersebut. Dari yang kabarnya terdapat terowongan penghubung satu perlindungan dengan yang lainnya, hingga sebuah ruang bawah tanah tempat penyimpanan senjata. Kini, bangunan peninggalan sejarah itu kokoh berdiri. Meskipun banyak cerita yang belum terungkap bukti otentiknya, namun bangunan ini sudah menjadi daya tarik tersendiri. 70an tahun sudah lebih, Pak? Ya, sudah lebih. Sebelum sampein lahir sudah ada ini? Sudah ada. Tak heran, terkadang tempat ini banyak dikunjungi warga luar daerah. Mulai dari peneliti sampai mahasiswa. Di sini sudah ada perumahan. Perumahan ya padat lah, kurang lebih padat penduduk. Tentara Jepang datang, disuruh pergi semua warga sini. Waktu pembangunan ini, disuruh pergi, terus ini dibangun sekitar teritanya sekitar kurang lebih 8 tahun. Terus waktu Indonesia sudah menang, merdeka, Tentara Jepang sudah pergi, baru yang mempunyai tanah ini kembali ke sini. Dan ini bangunan ini tertutup. Tertutup? Ya, tertutup tanah. Emang ditutup tanah pembangunannya ya? Emang ditutup tanah supaya tidak kelihatan oleh mungsu. Sekian sekelas info hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Radar Jember Digital dan follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.